Warga Rampuang Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengeluhkan banyaknya debu yang mengganggu perputaran perekonomian mereka. Hal ini terjadi karena jembatan Sungai Pikung di dekat pemukiman mereka Amruk pada 18 Oktober 2022 lalu, dan hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan. Debu yang beterbangan dari puing-puing jembatan membuat warga kesulitan bernafas dan beraktifitas. Akibatnya beberapa toko, warung kopi, dan pedagang ikan di sekitar jembatan terpaksa tutup demi menjaga kesehatan. Wahid, salah satu warga Rampuang bahkan menderita penyakit paru-paru akibat menghirup debu selama lebih dari satu tahun. Ia mengaku sudah berobat ke rumah sakit. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa penyakit yang ia derita disebabkan oleh debu. Secepatnya menyelesaikan jembatan ini. Karena saya, gara-gara jembatan ini, debu ngasih di dalam rumah sampai saya masuk rumah sakit. Dokter yang menanginya di sana, dia masalah ini debu sampai kau punya paru-paru akibat ini. Ada infeksi. Ini gara-gara di umumnya. Jadi saya minta pemerintah semua secepatnya menyelesaikan jembatan ini. Ruhayda Istri Wahid berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Ia mengatakan bahwa warga Rampuang sangat tersiksa dengan kondisi ini. Salah seorang warga lainnya, Jumrianto, mengatakan bahwa debu yang beterbangan telah masuk ke dalam rumah mereka. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan Sungai Pikung agar warga bisa beraktivitas dengan normal. Kondisi ini buku yang dikatakan, buku-buku suka bersakit dan memandu. Kupi, aruh kebaca itu diburu, baru dihasiram juga memandu sekali satu hari. Dalam waktu dikati ini, sebaiknya itu, jalanan ini sering dibersihkan dalam satu jam, dikutupi yang terbaik di sana, asal ini dibuat. Sulvikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!